Assalamualaikum, malau apa kabar semuanya? Kaum pemula, kaum receh, reban, cari cuan Balik lagi di channel gue, Piki Skandar Tetap jaga psikologi dan money management Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe Waktu dan tempat gue persilakan Terima kasih yang sudah support, like, komen, dan subscribe Mari kita let's go mamang Halo mamang, kaum pemula, kaum receh, reban, cari cuan Oke mamang gue ucapkan banyak-banyak terima kasih Kepada mamang-mamangku yang selalu support channel ini Dan yang baru mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu Dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya Supaya tidak ketinggalan dari update-update terbaru yang ada di channel ini Tapi disini gue ingatkan kembali kepada kalian Tetap di your, do your own research ya Disini gue tidak ada ajakan kepada kalian untuk membeli koin yang gue bahas Nah jadi yang bakalan gue bahas pada malam kali ini adalah Koin Shiba Inu ya Poin mem kedua setelah dogecoin Dimana sekarang itu harganya terus-terusan turun Cuman sekarang nih per hari ini tanggal 20 dia naik 2,56% ya Hampir 3% Nah untuk kalian yang memang masih ngerasa sangkut Ada keluhan apapunnya saran gue pribadi ya Kalian tetap hold aja ya Tetap hold ya Tetapi ya itu balik lagi kepada diri kalian masing-masing Kalau gue ya gue masih yakin dengan Shiba Inu dan gue tetap hold ya Dan mungkin kalau untuk dia bisa nambah 0 Itu gue bakal serok lagi atau bisa dibilang tambah muatan ya Karena disini tuh kemarin sempet tambah muatan ya Jadi di 0,9 itu gue tambah muatan Cuman gak terlalu banyak Gue harap sampai kepala 5 lah Itu sampai kepala 9 dia langsung terbang lagi Langsung naik lagi Dan sekarang harganya di 1,1 Kalau misalkan dia turun lagi di kepala 5 itu Itu bakalan gue serok lagi ya Cuman ya disini kalian tetap di your do your own research Intinya gue disini tidak mengajak kepada kalian untuk membeli koin Shiba Inu ya Jadi apapun resikonya yaitu tanggung sendiri-sendiri Atau ditanggung masing-masing Oke jadi ada informasi apa sih memang seputaran koin Shiba Inu hari ini ya Tetapi disini sebelum lanjut seperti biasa Kita kopi terlebih dahulu ya ketika otak perlu inspirasi Ya walaupun sangkut seenggaknya kita tetap enjoy ya Jangan menampilkan raut wajah yang memang sedang gelisah Wih gila banget Oke jadi kabarnya adalah Shiba Inu sekarang bekerja sama dengan Red Bull Wow banteng merah nih ya Tampaknya Red Bull tampaknya siap terbang bersama tentara Shiba Inu Wih mantap nih informasinya ya Lagi-lagi ini Shiba Inu ya dengan brand-brand terbesar di dunia ya Tentara Shiba Inu sekali lagi digoda oleh Sitoshi Kusama ya Pengembang utama ekosistem Shiba Inu dengan kemitraan yang akan datang Yaitu Shiba Inu X Banteng Merah atau Red Bull Sitoshi Kusama dan anggota resmi Shiba Inu Growbreed Mengisyaratkan kemungkinan kemitraan yang akan datang dengan Red Bull Saat mereka mengungkapkan melalui Twitter bahwa mereka baru saja menyelesaikan pertemuan yang sukses dengan merek tersebut Atau brand tersebut ya Kemitraan ini akan ditandai sebagai kemitraan terbesar ketiga dalam industri bisnis in real life Atau IRL ya untuk Shiba Inu Setelah John Richmond dan juga Weli Nah jadi ada beberapa kan bukan itu saja ya Termasuk dari Gucci ataupun Zara Itu dia sudah bekerja sama ya Dan mungkin yang paling besar itu adalah Weli dan juga John Richmond Dan sekarang dia akan bekerja sama dengan Banteng Merah atau Red Bull Segera setelah pertemuan berakhir Sitoshi Kusama berterima kasih kepada Red Bull untuk mengobrol dengan tim Shiba Inu dan memposting tweet berikut Di sini mengucapkan terima kasih untuk obrolan tentang semuanya Menantikan untuk berbicara lebih banyak di masa depan Nah ini ada sebuah tweetan dari Sitoshi Kusama dan sambil memposting orang yang sedang memakai helm Red Bull Anggota resmi Shiba Inu ya Growbreed Milsek juga menegaskan bahwa dia juga hadir di dalam pertemuan tersebut Milsek seharusnya menjadi anggota Shiba Inu Growbreed pertama yang memimpin kampanye ini dari depan Dan memungkinkan pertemuan tersebut Dia adalah orang pertama yang meminta Red Bull untuk berkolaborasi dengan Shiba Inu Melalui tweetnya yang diposting pada tanggal 18 April tahun 2022 Nah ternyata di sini ya sebelum Sitoshi Kusama yang mungkin mendiam atau menemui tim-tim dari Red Bull Atau CEO-nya Red Bull di sini Milsek terlebih dahulu ya Dia pun sudah mengajukan kemitraan dengan Red Bull Dan di sini sudah diposting pada tanggal 18 April tahun 2022 Dan mungkin baru ada respon baru-baru ini ya di bulan Mei Kemudian pada tanggal 27 April dia dilaporkan mengirim email ke merk minuman energi tersebut Untuk itu dia mendapat beberapa tanggapan positif saat dia menulis di tweetnya Jadi tweetnya adalah mendapat balasan hari ini mari kita lihat kemana arahnya Belum bersemangat tetapi ini adalah langkah maju yang bagus Wow ya mudah-mudahan aja gitu ya ini sesuatu langkah yang bagus ya Langkah yang lebih baik untuk kedepannya Setelah ini komunitas Siba Inu juga menjadi aktif dan mulai mengesankan Merk minuman energi paling populer dengan kekuatan mereka dengan menandainya di tweet mereka Memberikan shout out dan banyak lagi Akhirnya Red Bull merangkul kekuatan tentara Siba Inu dan berhubungan dengan tim Siba Inu Nah jadi disini ada sebuah respon dari Red Bull itu sendiri ya kepada tentara Siba Inu Termasuk si Toshu Kusama dan juga Milshake Detail tentang kemitraan belum diungkapkan secara publik Tetapi tweet dari pengembang utama Siba Inu mengisyaratkan bahwa kemitraan terbuka untuk terjadi di masa depan Red Bull merk minuman energi paling populer tidak asing dengan kripto Karena Red Bull telah menandatangani dua kesepakatan sponsor back to back di bulan Februari Nah dan ternyata si Red Bull pun menjadi sponsor kripto ya Dimana disitu dijelaskan menandatangani kedua kesepakatan sponsor yang itu back to back di bulan Februari Ya mungkin ini sponsor kedua atau kemitraan kedua ya apabila ini memang jadi gitu bermitra dengan koin Siba Inu Dan disini pada tanggal 9 Februari tahun 2022 Red Bull Racing diraporkan menandatangani kontrak lima tahun dengan perusahaan teknologi Yoracle pada bulan Februari Kemitraan ini melihat Yoracle bergabung sebagai mitra judul mengganti nama tim menjadi Yoracle Red Bull Racing Dan tanggal 16 Februari Red Bull menandatangani kesepakatan sponsor 150 juta dolar dengan pertukaran kripto bybit Wih jadi sebetulnya Red Bull ini sudah melangkah lebih dulu ya dengan Yoracle gitu ya Dan disini pun dia udah ber-udah sepakat menjadi sponsornya di bybit ya di pertukaran kripto bybit atau exchange bybit Ini kabar baik ya untuk para Siba Army ini Ya mudah-mudahan aja ya Red Bull memang setuju atau memang ingin bekerja sama dengan Siba Inu Oke memang jadi itu ya informasi seputaran koin Siba Inu yang sekarang sedang mengajukan kemitraan dengan Red Bull Kita doakan semoga ACC dan ini menjadi langkah yang baik Awal yang baik untuk mengembalikan harga Siba Inu Supaya bisa mencapai ke ATH-nya kembali Sampai jumpa saksikan di the next video-video gue selanjutnya Salam cuan salam profit Bye-bye